Isak Tangis keluarga mewarnai keberangkatan Jemaah Calon Haji asal Banyumas, Jawa Tengah menuju Asrama Haji, Donohu, dan Solo. Sebanyak 355 Jemaah Calon Haji asal Banyumas ini diberangkatkan dalam kelompok terbang 19. Isak Tangis mengantar Jemaah Calon Haji pecah saat melepas keberangkatan Jemaah Calon Haji di halaman Gor Satria Purwokerto Banyumas, Jawa Tengah, Rabu Siang. Mereka tak kuasa menahan Haru saat anggota keluarganya memasuki bis yang akan membawanya ke Embarkasi, Solo. Sebanyak 355 Jemaah Calon Haji kloter 19 ini diangkut menggunakan 9 bus. Sebagian besar dari Jemaah Calon Haji merupakan lansia yang jumlahnya mencapai 60%. Diiringi Isak Tangis, para pengantar berharap keluarganya yang berangkat ke Tanah Suci bisa menunaikan ibadah haji dengan lancar dan mabrur. Jemaah Calon Haji asal Kabupaten Banyumas ini mencapai 1.185 orang. Yang terbagi dalam 4 kloter. Dua kloter telah diberangkatkan ke Embarkasi, Donohu dan Solo selasa malam. Sementara satu kloter berikutnya diberangkatkan Rabu malam setelah kloter 19. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Seladin Ayubi, INews melaporkan.